Mengapa gaji direktur BUMN lebih besar daripada gaji presiden? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Yang pertama, kita harus bisa membedakan mana jabatan publik dan mana jabatan profesional Presiden itu jabatan publik dan direktur BUMN adalah jabatan profesional Saat Anda menjadi presiden, berarti Anda diberi kepercayaan oleh rakyat Rakyat yang memilih Anda melalui pemilu Makanya kita pakai istilah diamanahi rakyat Omong kosong kalau kita memilih presiden tidak berdasarkan lag or dislike Dibandingkan pertimbangan skill dan kompetensi Faktor emosional lebih mendominasi saat memilih presiden Sehingga hampir tidak ada pertimbangan untung rugi Ibarat berjudi memilih presiden lebih mungkin dibilang pertaruhan Sedangkan direktur BUMN dipilih bukan atas asas kepercayaan saja Seperti presiden Ia dipilih berdasarkan kompetensi, skill, experience, dan berbagai pertimbangan profesional lainnya Harapannya kemampuan dirinya yang telah teruji dapat mendongkrak kinerja BUMN agar lebih maju Atau setidaknya jangan sampai rugi karena pakai uang rakyat dari pajak Kalau sampai rugi bahkan kolaps, direkturnya pasti yang akan dikejar dan dimintai pertanggung jawaban Dari penjelasan di atas, saya coba jabarkan lebih rinci perbedaan antara jabatan publik dan profesional Dari kata kuncinya, jabatan publik, dari rakyat, untuk rakyat, faktor emosional, like or dislike, tak ada untung rugi Sedangkan jabatan profesional, skill, kompetensi, experience, BUMN untung, rugi dipecat dan diusut Lalu secara garis besar berdasarkan kata kuncinya, mengapa direktur BUMN gajinya lebih besar daripada presiden Yang pertama adalah faktor resiko Resiko jangan pendek lebih menyeramkan bagi direktur BUMN Dirinya di-hire berdasarkan alasan profesional Maka dari itu, kompensasi dan gajinya pun besar karena harapannya BUMN bisa untung Uangnya dari rakyat Kalau untung untuk rakyat, kalau rugi akan dicari kesalahannya dimana Kalau karena faktor integritas misalnya korupsi, sanksi material dan terutama imaterial sangat besar Resiko jangan pendeknya ternyata lebih menyeramkan direktur BUMN kan Sedangkan presiden sebenarnya resiko jangan panjangnya lebih besar Tapi siapa peduli Ya asal gak korup, aman saja sebenarnya Kesimpulannya dibanding jadi direktur BUMN yang gajinya besar Tapi dituntut untung terus dan resikonya menyeramkan Jadilah presiden atau pejabat publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!